Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Soal tes masuk Polri atau TNI Untuk tahun 2022 Karena waktu tes semakin dekat Teman-teman harus semakin rajin untuk belajar Dan mempersiapkan diri untuk tes nantinya Dan sebelum kita membahas Saya informasikan Buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal Dalam bentuk pdf Teman-teman bisa order Caranya gampang Tinggal klik di link deskripsi video ini Jadi teman-teman bisa mendapatkan soal-soal Pembahasan dan juga kunci jawabannya Sudah lengkap semuanya Tinggal order saja di link di bawah ini Oke kita kembali lagi di pembahasan video kali ini Yaitu materi tentang pengetahuan umum Mungkin yang menjadi salah satu topik Yang perlu teman-teman pelajari lebih banyak Itu adalah materi pengetahuan Oleh karena itu Tonton terus video ini sampai habis Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya Oke tanpa panjang lebar lagi Kita akan masuk di pembahasan soal yang pertama Nomor 26 Jabatan berikut ini termasuk dalam eksekutif Kecuali Dari kelima jabatan ini Manakah yang bukan eksekutif Kita tahu ya bahwa di Indonesia Itu menerapkan trias politika Dimana ada eksekutif Ada yudikatif Ada legislatif Nah dari sini mana yang bukan eksekutif Oke teman-teman sudah banyak yang tahu ya Jelas jawabannya adalah E Perwakilan rakyat Jadi Yang termasuk eksekutif Itu ada presiden Wakil presiden Jajaran kabinet termasuk menteri Sedangkan DPR Atau perwakilan rakyat Itu adalah lembaga legislatif Ingat ya Legislatif itu tugasnya adalah Yang membuat hukum Atau melegalkan hukum Eksekutif Artinya adalah Lembaga yang Mengeksekusi Atau menjalankan Undang-undang Sementara yudikatif Itu adalah pengadilan Misalnya Makam Agung Makam Konstitusi Itu contoh yudikatif Nah ini adalah pengetahuan dasar Tentang sistem demokrasi di Indonesia Nomor 27 Pada uang pecahan 20.000 rupiah Terbaru terdapat gambar pahlawan A. Muhammad Hatta B. IR Haji Juwanda Kartawi Jajah C. Dr. GSSJ Ratulangi D. Franz Kasipo E. Dr. Kiai Haji Idam Holid Teman-teman harus ingat ya Bahwa ini adalah Uang pecahan yang terbaru Bukan yang lama Yang terbaru 20.000 Itu gambar pahlawan siapa Oke jawabannya adalah C. Dr. GSSJ Ratulangi Nah ingat Untuk uang 100.000 rupiah Itu adalah Pahlawan IR Soekarno dan Muhammad Hatta Bapak proklamator Itu di uang 100.000an IR Haji Juwanda Pecahan 50.000an Kita teman-teman tahu ya Bahwa ini adalah salah satu pejuang Yang mungkin sudah terkenal Dan namanya dijadikan bandara Di Surabaya Terus 20.000an itu Dr. GSSJ Ratulangi Untuk pecahan 10.000 Untuk pecahan 10.000 Frans Kasipo Dan 5.000 adalah Dr. Idam Holid Ini untuk uang yang terbaru Teman-teman harus ingat ya Lanjut nomor 28. Pemenang turnamen Piala Presiden pada tahun 2017 adalah A. Persib Bandung B. Arema Indonesia C. PBFC Bontang D. Persema E. PSS Sleman Nah ini pengetahuan umum Yang suka bola Terutama bola Terutama sepak bola Indonesia Siapa yang memenangkan Piala Presiden 2017 Ada yang ingat Ya jawabannya adalah B. Arema Indonesia Pemenang turnamen Piala Presiden tahun 2017 Adalah Arema Indonesia Nomor 29 Berikut ini Yang bukan minyak atsiri Adalah A. Minyak tanah B. Minyak sereh C. Minyak cengkeh D. Minyak jahe E. Minyak rumput teki E. Minyak rumput teki Dari kelima ini Yang bukan minyak atsiri Gampang ya Jawabannya adalah A. Minyak tanah Kenapa? Karena minyak tanah Ini adalah Bahan bakar Yang berasal dari Minyak bumi Sementara minyak atsiri Itu merupakan Minyak yang diisolasi Dari tumbuh-tumbuhan Jadi berasal dari tumbuhan Misalnya sereh Ini jelas Dari daun sereh Minyak cengkeh Ini jelas Dari pohon cengkeh Minyak jahe Dari tumbuhan jahe Minyak rumput teki Jelas dari Dari rumput-rumput teki Sementara minyak tanah Itu berasal dari Minyak bumi Minyak bumi dari mana? Dari dalam tanah Lanjut nomor 30 Kongres Pemuda Pada tanggal 27 Sampai 28 Oktober 1928 Dipimpin oleh A. Sugondo Jojo Puspito B. Soekarno C. W. R. Supratman D. Amir Sharifuddin E. Muhammad Yamin Siapa yang memimpin Kongres Pemuda? Kongres Pemuda itu Ada dua kali ya Kongres Pemuda 1 Dan Kongres Pemuda 2 Nah Kalau yang tanggal 27 28 Ini dimimpin oleh siapa? Jawabannya adalah A. Sugondo Jojo Puspito Ini adalah Pemuda yang memimpin Kongres Tanggal 27 28 Oktober Nomor 31 Pada tahun 1884 Sebuah kota Ditentukan sebagai Pusat 0 derajat Dan sebagai Awal perhitungan Waktu Kota tersebut adalah A. New York B. London B. Grandwich D. Bangkok E. Jakarta Kota mana yang Dijadikan sebagai Pusat 0 derajat Teman-teman Pasti banyak yang Sudah tahu ya Jelas jawabannya adalah C. Grandwich Jadi kota Grandwich itu Dijadikan sebagai Pusat 0 derajat Nomor 32 Hewan endemik Daerah Sulawesi Yang dilindungi Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Adalah A. Anoa B. Babi Rusa C. Trenggiling D. Komodo E. Kakak Tua Raja Yang dilindungi Menurut undang-undang Nomor 7 Berasal dari Sulawesi Jawabannya adalah B. Babi Rusa Bukan Anoa Anoa ini termasuk Hewan yang akan punah Cuma Yang dilindungi saat ini Menurut undang-undang Berasal dari Sulawesi Itu adalah Babi Rusa Nomor 33 Film terbaik Yang memperoleh Piala Oscar Pada tahun 2017 Adalah A. La La Land B. Moonlight C. Manchester by the Sea D. Squid Squad E. The Salesman Peraih film terbaik Oscar Tahun 2017 Jawabannya adalah B. Moonlight Nomor 34 Pengetik naskah proklamasi adalah A. Soekarno E. Muhammad Tata C. Sayuti Melik D. Fatmawati E. Ahmad Subarjo Ayo Ini sejarah tentang Proklamasi kemerdekaan Indonesia Siapakah pengetik naskahnya? Jawabannya adalah C. Sayuti Melik Ingat ya Ini hal yang mendasar Dan ini adalah Sejarah kemerdekaan negara kita Jadi teman-teman Harus banyak mengetahui Soekarno Muhammad Tata Ini sebagai proklamator Fatmawati Atau istrinya Soekarno Ini adalah yang Menjahit bendera Merah putih Amat Subarjo Ini yang menyusun Naskah proklamasi Bersama Soekarno Dan Muhammad Hatta Ingat ya Nomor 35 ASEAN pertama kali Didirikan oleh 5 negara Sebagai berikut Kecuali A. Indonesia B. Malaysia C. Singapura D. Myanmar E. Thailand Siapakah yang bukan Pendiri ASEAN Indonesia jelas ya Malaysia Benar Singapura Benar Myanmar Salah Berarti jawabannya adalah D Oke kita lanjut di soal nomor 36 Olimpiade pertama kali digelar di A. Barcelona B. Atena C. London D. Tokyo E. New York Dimanakah Dimanakah diselenggarakan Olimpiade Untuk pertama kalinya Jawabannya adalah B. Atena Jadi Atena ini menjadi Kota Atau tempat Pagelaran Olimpiade Pertama kali Jadi seluruh Jadi kita tahu ya Bahwa Olimpiade ini Olimpiade ini Mempertandingkan Cabang-cabang Olahraga yang banyak Pertama kali itu Diselenggarakan Di Atena Atau negara Yunani Teman-teman udah pasti tahu ya Tahunnya 1896 Nomor 37 Donald Trump Merupakan presiden Amerika Serikat Yang ke 42 B. 45 C. 47 D. 53 E. 57 Presiden yang keberapa Donald Trump 45 B Nah sekarang sudah ganti ya Nomor 38 Dewi Lestari Dewi Lestari adalah Seorang penyanyi dan penulis buku Berikut ini adalah Karya tulisan Dewi Lestari Kecuali A. Perahu kertas B. Filosofi kopi C. Gelombang D. Hujan E. Partikel Mungkin teman-teman Banyak yang tidak tahu ya Penulis buku Karena Kebanyakan orang Indonesia Itu lebih suka nonton Daripada baca Jadi kalau untuk nama-nama penulis Itu jarang Sekali yang mengetahui Jadi jawabannya apa? Hasil karya tulisan di bawah ini Yang bukan ditulis oleh Dewi Lestari Jawabannya adalah D. Hujan Oke Karya tulisan Dewi Lestari Dipublikasikan antara lain Supernova 1 Itu Kesekatria Putri Bintang Jatuh Supernova Akar Filosofi kopi Supernova 3 Petir Dan Recto Verso Nomor 39 Pramudia Anantatur Adalah seorang penulis terkenal Yang lahir di A. Yogyakarta B. Bandung C. Lumajang D. Jakarta E. Blora Nah ini kota-kota di Jawa ya Jawabannya adalah E. Blora Nomor 40 Hewan berikut ini Yang bukan menggunakan paru-paru Untuk bernafas Hewan berikut yang bernafas Bukan menggunakan paru-paru Adalah A. Paus B. Lumba-lumba C. Gajah D. Sapi E. Hiu Hewan yang bernafas Menggunakan paru-paru Itu disebut dengan Hewan mamalia Nah dari kelima ini Yang bukan termasuk mamalia Jawabannya adalah E. Hiu Hiu bernafas Menggunakan insang Gajah Sapi Paus Lumba Menggunakan paru-paru Paus Dan lumba-lumba Bernafas dengan cara Sesekali muncul di permukaan laut Dan mengambil oksigen Hiu Merupakan spesies ikan Sehingga bernafas Menggunakan insang Jadi teman-teman ingat ya Bahwa paus Dan lumba-lumba Ini bernafas Dengan paru-paru Sama seperti Mamalia yang lainnya Nomor 41 Berikut ini adalah Peraih Nobel dari berbagai negara di dunia Kecuali A. J.J. Thompson B. Hans Fischer C. Henry Bergson Henry Bergson D. Albert Einstein E. Mother Teresa Siapakah dari kelima ini Yang tidak meraih Nobel Jawabannya adalah D. Albert Einstein Nah teman-teman pasti kaget ya Ya benar sekali bahwa Albert Einstein itu tidak meraih Nobel Walaupun karyanya itu sangat banyak ya Teori-teori dan ilmu pengetahuan Di bidang fisika itu banyak Tetapi dia tidak mendapatkan Nobel J.J. Thompson adalah Peraih Nobel Fisika Hans Fischer Peraih Nobel Kimia Henry Bergson Peraih Nobel Sastra Mother Teresa Peraih Nobel Perdamaian Sementara Albert Einstein tidak meraih Nobel Nomor 42 Juara dunia MotoGP pada tahun 2010 Ayo ingat siapakah Juara dunia MotoGP tahun 2020 A. Valentino Rossi B. Jorge Lorenzo C. Mark Marquez D. Casey Stoner E. Maverick Finales Siapakah Peraih Juara MotoGP dunia tahun 2010 Jawabannya adalah B. Jorge Lorenzo Nomor 43 Nah ini yang suka sepak bola nih Siapakah juara Euro pada tahun 2016 A. Spanyol B. Jerman C. Portugal D. Italia E. Yunani Siapakah Peraih Euro tahun 2016 Jawabannya adalah C. Portugal Ketika final melawan Fransis Tahun ini Italia Tahun ini kemarin Tahun kemarin itu Italia Nomor 44 Pemain yang menjuarai Al-Englan Ini bulu tangkis ya Pada tahun 2017 Adalah A. Ayaka Takahashi B. Jangnan C. Lindan D. Tontowi Ahmad E. Marcus Feraldi Gideon Siapakah Peraih Juara Al-Englan Atau bulu tangkis Jawabannya adalah E. Marcus Feraldi Gideon Ganda campuran pada waktu itu Dijuara oleh Lu Kai Dan Hwang Yang Kiong Tunggal putra Li Chongwe Ganda putri Chayena Dan Li Sohi Ganda putra adalah Marcus Feraldi Gideon Dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo Sementara tunggal putri Tai Su Ying Nah ini adalah Praaih Juara Al-Englan Pada tahun 2017 Nomor 45 Suku berikut ini Yang merupakan Suku berada Di pulau Sulawesi Ayo Yang bukan Merupakan Suku yang berasal Dari Sulawesi A. Luwu B. Bugis C. Makasar D. Toraja E. Mandar Jawabannya adalah A. Luwu Suku yang merupakan Berasal dari Sulawesi Itu ada Bugis Makasar Teraja Dan Mandar Sementara Luwu Ini bukan berasal dari Sulawesi Oke itu tadi adalah 20 soal Tentang Pembahasan Soal pengetahuan Umum Untuk tes Masuk Polisi Ataupun TNI Tahun 2022 Semoga di bulan Ramadan ini Teman-teman Semakin semangat Dalam beribadah Semangat Dalam belajar Dan semangat Dalam berdoa Dan semoga Doa teman-teman Dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ingat Jangan lupa Klik like Dan subscribe channel ini Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video selanjutnya Dan saya selalu Sampaikan Terima kasih telah Menonton video ini Support terus channel ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton